KALOR 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 adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda bersentuhan Apa satuan kalor? Satuan kalor adalah joul atau kalori Apa satuan kalori? Kalori kecil atau gram kalori Satuannya adalah KAL Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat celcius menjadi 100 derajat celcius? Q sama dengan MC T2 kurang T1 sama dengan 0,5 x 4184 x 80 Sama dengan 167.360 J Berilah contoh peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, dan pengembunan Apakah dalam peristiwa tersebut memerlukan atau melepaskan kalor? Peleburan daripada kecair menangkap kalor Pembekuan air dimasukkan freezer melepaskan kalor Penguapan contohnya menjemur baju Mengembun Contohnya menjemur baju Eh, titik embun Kesimpulannya menggunakan kalor Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es Jika kalau lebur air tersebut 336.000 J per kg Q sama dengan M kali liter Sama dengan 5 x 336.000 J sama dengan 1.680.000 Mengapa kamu berkeringat? Peningkatan suhu tubuh atau lingkungan merupakan penyebab utama berkeringat Suhu udara yang panas akan membuat tubuh mengeluarkan keringat sebagai cara mendinginkan diri Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Jika kamu merasa lapar saat hujan turun kamu Tak sendiri Udara dingin membuat orang cepat merasa lapar Karena udara mengalami perubahan dengan suhu jauh di bawah suhu normal tubuh manusia Apa perbedaan suhu dan kalor? Suhu adalah panas dinginnya suatu benda Suhu biasa disebut temperatur Sedangkan kalor adalah energi panas yang dimiliki suatu benda Kalor adalah energi yang satuannya Joule atau kalori Mengapa orang menggigil ketika kedinginan? Karena ada tekanan udara tinggi itu suhunya tidak sama Dengan suhu udara di dalam tubuh kita Jadi adanya perbedaan suhu dan menggigil itu merupakan bentuk iritabilita dari manusia tersebut Bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah wujud benda? Coba jelaskan Menaikan suhu Q sama dengan MC delta T Keterangan Q sama dengan jumlah kalor atau Joule M masa Z atau KG C kalor jenis atau J per KG Delta T selisih suhu awal dan akhir Mengubah wujud Q sama dengan ML Keterangan Q jumlah kalor M masa Z L kalor laten Kalor sebanyak 84 KJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius Berapakah suhu air itu? Kalor jenis air 4200 J per KG kali K T1 sama dengan TO Tambah delta T sama dengan 20 derajat Celcius Tambah 40 derajat Celcius Sama dengan 60 derajat Celcius Kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas Benda apa saja yang menerima kalor pada pemanasan itu jelaskan Menunjukkan bahwa panci aluminium akan terkena kalor terlebih dahulu Kalor lebur es adalah 80 K per G Apa maksudnya? Kalor lebur es 80 K per G Maksudnya untuk meleburkan 1 gram es Pada titik lebur es diperlukan kalor sebanyak 80 kalori Kalor jenis beberapa bahan Bahan air, alkohol, aluminium, karbon, pasir atau grafit, basi tembaga perak Kalor atau jenis air 4184 Alkohol 2450 Aluminium 920 Karbon 710 Pasir atau grafit 664 Besi 450 Tembaga 380 Dan perak 235 Berdasarkan tabel, jika 1 KG bahan tersebut dipanaskan dengan menggunakan nyala api yang sama Manakah yang paling lambat naik suhunya? Coba jelaskan Dari tabel bahan yang lebih lama mengalami perubahan suhu adalah air Karena nilai kalor jenisnya yang tinggi sehingga membutuhkan lebih banyak kalor atau heat untuk menaikkan suhunya Pada saat berolah raga, kamu mengubah energi kimia, makanan menjadi energi untuk gerak dan energi panas Pada saat itu kamu berkeringat, mengapa dengan berkeringat suhu tubuh kamu tetap stabil? Coba jelaskan Tubuh kita selama berolah raga akan mengalami peningkatan suhu dengan keluarnya keringat Keringat akan terevaporasi oleh panas tubuh kita Dan suhu tubuh akan turun Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sehingga suhunya naik 50 derajat celcius Kalor jenis air 4200 J per kg Q sama dengan M kali C kali delta T Q sama dengan 2 kali 4200 kali 50 Q sama dengan 420 ribu J Sama dengan 420 kilojoule Jadi kalor yang diperlukan 420 kilojoule Sendok logam, sendok plastik, dan sendok keramik diletakkan pada air panas setelah 15 detik Adakah sendok yang terasa paling panas? Coba jelaskan Sendok yang terasa paling panas adalah sendok logam Karena logam adalah benda konduktor Sedangkan plastik dan keramik termasuk benda yang tidak mengantarkan panas atau non konduktor Atau isolator Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!